Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahas bagaimana cara menggunakan tools dari website quickmagic.ai. Pada video itu lebih berfokus pada bagaimana melakukan convert motion dari file berekstensi fbx menjadi file berekstensi vmd sehingga bisa digunakan di aplikasi mmd. Cieee, marketing video sebelumnya nih yeee. Shhh, jangan berisik. Hasil dari convert fbx ke vmd bisa dilihat di video ini. Banyak sekali perbaikan yang kami lakukan, dan karena kami masih jubu, jadi hasil perbaikannya pun seadanya guys. Kayaknya wajar ya kalau hasil convert itu pasti ada yang gak sempurna. Dikarenakan hasil convertnya kurang sempurna dan banyak sekali gerakan yang harus diperbaiki, jadi kami memutuskan untuk mencoba versi premium. Karena hanya dengan akses premium, kita bisa langsung convert video menjadi file motion berekstensi vmd. Apakah hasilnya sama? Sebelum lanjut, hai guys, masih bersama dengan aku, admin Epo Chang, dan selamat datang di channel Nevoluit, sebuah channel tentang tutorial MMD untuk pemulai. Karena aku juga masih pemulai. Ehm, sepertinya udah mulai cantik adep lagi, jadi ini channel ku. Setabar ya. Oke, pertama-tama buka browser favorit kamu, dan ketik alamat situs quickmagic.ai, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Klik tombol launch quickmagic. Kalau kamu belum punya account, klik create account. Isi email kamu, lalu klik send pada kolom captcha. Cek email kamu buat dapetin kodenya, lalu kembali lagi ke form pendaftaran quickmagic, dan isikan kode yang dikirim tadi. Lalu buat password. Untuk company ini kosongin aja. Di invitation code ini, pastikan sudah terisi kode undangan Nevoluit. Diisi ya guys. Ini gunanya agar kamu bisa mendapatkan Vcoin tambahan. Karena Vcoin itu dibutuhkan untuk mengakses beberapa fitur di website ini. Yang ini cantang-cantangin aja. Oke selesai. Langsung aja login ke quickmagic.ai. Setelah masuk, kita akan diarahkan ke dashboard. Salah satu fitur yang menarik adalah pada halaman AIGC. Di sini, kamu bisa mendownload motion capture yang sudah ada. Nah, menariknya fitur premium ini, kita bisa langsung download semua filenya termasuk file VMD-nya. Karena pada versi free, kamu hanya bisa mendownload file FBX-nya aja. Makanya guys, kamu wajib mencoba versi premiumnya nih. Emang berapa sih harga premiumnya? Untuk tahu harga berlangganan premiumnya, kamu bisa lihat di bagian subscription. Lalu klik payment upgrade plan. Di sini, kamu bisa pilih sesuai kebutuhan kamu, mau bulanan atau tahunan. Pembayarannya untuk saat ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Paypal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya ya. Yaitu, untuk melakukan motion capture dari video yang kita upload. Klik upload. Maka, kamu akan ditampilkan menu seperti ini. Lihat pada bagian tips. Ini sangat penting ya guys. Untuk mendapatkan hasil motion capture terbaik, harap ikuti panduan berikut. Satu, jangan upload video yang tertutup seperti ini. Contohnya video ninja. Dalam beberapa kasus juga, video orang yang menggunakan masker juga bisa mempengaruhi faktor error motion-nya. Dua, jangan upload video yang kameranya bergetar atau miring-miring. Tiga, video orang yang menggunakan gaun juga tidak disarankan ya. Empat, video lebih dari satu orang untuk saat ini belum bisa. Kita harus menunggu update dari pengembang website ini ya. Karena yang bisa dilihat di sini, sebenarnya sudah ada pilihan untuk solo atau grup. Tapi pada bagian grupnya belum bisa diakses. Lima, video harus full body. Jangan setengah-setengah ya. Untuk versi premium, batas besar file-nya adalah 200 MB dan durasi videonya adalah 60 detik. Sedangkan untuk versi free, batasnya adalah 100 MB dan 30 detik. Resolusi video yang disarankan adalah 720 piksel. Jadi, jangan upload video yang buruk ya guys. Nah, video yang benar adalah seperti ini. Video dengan kamera yang tidak bergerak dan video harus full body. Kalau kamu sudah punya videonya, langsung aja upload di kolom ini. Klik export file, maka akan muncul menu pop up seperti ini. Kamu tinggal pilih mau di export ke dalam bentuk file ekstensi apa. Pada versi free, kamu hanya bisa export ke file FBX. Untuk versi premium, kamu bisa mengakses semua file export yang ditampilkan. Nah, karena aku ingin menggunakannya di MMD, maka yang aku pilih adalah VMD. Setelah itu, klik confirm untuk melanjutkan proses berikutnya. Pada bagian function, aktifkan semuanya kecuali upper body only. Pada kolom title, isi nama file motion-nya, kemudian klik confirm. Maka saldo V coin kamu akan dikurangi. Tunggu sekitar 10-20 menit. Kalau tanda loadingnya sudah hilang, berarti motionnya sudah selesai guys. Kalau terlalu lama, coba kamu refresh lagi website-nya. Klik video yang kamu upload tadi. Mohon ditunggu ya, soalnya loading motion ini tergantung pada kecepatan internet kamu. Kalau ada gerakan yang tidak sesuai, kamu bisa memperbaikinya langsung di tombol 2D Refinement. Untuk bagian 2D Refinement ini akan dibahas di video terpisah ya. Oke, sekarang kita download hasilnya dan gunakan di MMD. Dan, ini adalah hasilnya. Terima kasih ya untuk sudah menonton videonya sampai akhir. Dukung terus channel Nevo Loid agar bisa berkembang lebih baik lagi. Aku Epo Chang, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!